Intro Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Leonardo Sihaan dan Franciscus Arian Sinaga memohon pengujian dua pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur pelaporan tindak pidana pencabulan oleh korban Kepada majelis hakim yang dipimpin Hakim Kostos Simana Sitompul para penghut menilai pasal-pasal tersebut multitafsir tidak memberi kepastian hukum yang jelas dan bertentangan dengan UUD 1945 Dengan bunyi pasal tersebut berarti tindak pidana pencabulan merupakan delik adun absolut yang menjadi penghambat bagi orang lain yang bukan korban pencabulan untuk melaporkan ke pihak berwajib Para penghut berpandangan seharusnya pasal tersebut memberikan penjelasan yang jelas usia dari yang dimaksud belum dewasa diubah menjadi usia yang di bawah 18 tahun Berikutnya, frasa belum waktunya untuk dikawini tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak ditafsirkan batas usia 19 tahun Pemohon pun meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan konstitusional secara bersyarat ketentuan yang mengatur pelaporan tindak pidana pencabulan dapat dilakukan oleh selain korban Terhadap permohonan itu Hakim Kostosi Wahiduddin Adams menyarankan para pemohon untuk melihat contoh-contoh permohonan yang terdapat di laman MK agar permohonan tersebut sesuai dengan format yang berlaku Ilham Riyadi, MKTV News melaporkan